Yuk kita make up untuk kondangan virtual karena covid-19 membuat kita tidak boleh menggelar acara yang mengundang banyak kerumunan Nah step pertama kita pakai serum, aku pakai dari Apple Ini kualitasnya benar-benar bagus, bikin kulit lembab dan cerah beberapa tingkat Ini termasuk produk lokal yang mudah sekali kalian dapatkan lewat pemesanan di Instagram ataupun e-commerce-e-commerce kesayangan Nah setelah diratakan kita tunggu sekitar 5 menit supaya serumnya meresap Lalu aku pakai Pons Glow Up gunanya untuk dasar dari makeup kita sekaligus untuk menambah kelembapan Nah Pons ini juga bisa memberikan kesan bercahaya untuk area-area tertentu sehingga sekaligus berfungsi sebagai highlighter Ini aku ratakan menggunakan tangan yang sebelumnya udah cuci tangan Lalu kita timpa menggunakan BB Cream dari Wardah Untuk pengaplikasiannya sendiri kalian bisa menggunakan tangan, kuas ataupun menggunakan spons Tergantung selera dan kenyamanan kalian sendiri Nah aku bakal nutupi bagian kantong mata karena beberapa hari ini aku sulit sekali tidur dan harus begadang Makanya kantong matanya besar dan gelap Aku tutupin, aku diamkan beberapa saat untuk menyamarkan kantong mata dan bagian lainnya udah mulai aku ratakan BB Cream dari Wardah ini selain harganya terjangkau Kualitasnya juga tidak usah diragukan lagi Karena ketahanannya bisa dipakai seharian tanpa geser krek ataupun tanpa membuat kulit kita kering Selanjutnya aku memakai highlighter dari Maybelline Master Strobing Ini gunanya untuk menonjolkan area-area tertentu Biasanya batang hidung, bagian field room yaitu antara hidung dan bibir Kemudian bagian tulang pipi Nah aku ratakan menggunakan tangan Udah kelihatan kan bagaimana efek dari highlighter ini sendiri Lalu aku timpa menggunakan bedak untuk mengunci riasan yang tadi aku pakai berlapis-lapis Ini aku pakai bedak dari Pixy yang harganya juga sangat-sangat terjangkau dan tidak menimbulkan efek iritasi di kulit Lagi-lagi aku ingin mengunci riasan secara baik di bagian bawah mata Karena aku ada sedikit gangguan Eh bukan gangguan sih Ada sedikit ketidaksempurnaan di bagian bawah mata karena ada kantong matanya Nah ini udah aku ratakan Dan warna kulitku udah mulai 1 ton Ini hasilnya juga nggak bikin abu-abu gitu Karena semuanya udah disesuaikan sama shade kulitku Kemudian aku pakai lagi highlighter dari Maybelline Ini juga bisa menghasilkan efek tirus Karena pipiku lagi tembem-tembemnya selama WFH cuma ngemil-ngemil aja Udah deh Lalu aku pakai blush on dari makeover yang warnanya pink Aku sapukan di bagian pipi Dan aku ingin menghasilkan kesan ala-ala riasan Korea gitu Makanya aku di bagian pipi bukan di bagian bola-bola atau bulatan pipinya sendiri Enggak Dan udah deh hasilnya seperti ini Kalian bisa sapukan pakai kuas sendiri ataupun pakai kuas yang disediakan Kemudian kita gambar alis Karena alisku udah cukup tebal dan terbentuk Tinggal aku arsir tipis-tipis mengikuti kerangka alis alamiku Ini aku pakai pensil yang warnanya coklat kemerahan Supaya tidak menghasilkan efek galak Lanjut ke step berikutnya adalah Memakai Memakai eyeshadow Ini eyeshadow belekkan Untuk menghasilkan kesan mata yang lebih Lebar atau below gitu Lalu aku pakai eyeshadow di bagian kelopak mata Untuk perpaduan warnanya suka-suka Karena ini makeup suka-suka Udah deh semuanya diaplikasikan menggunakan tangan Kayaknya sih harusnya warna gelap dulu ya Cuman ini aku entah kenapa malah warna terang dulu Baru di bagian luar aku kasih warna gelap Emang agak-agak suka-suka sih Nah ini agak kegagalan So-soan ingin kasih kesan Tirus Malah mengacaukan riasan yang ada Nanti ini aku tutupi lagi Pakai BB cream dan juga bedak Karena udah mulai panik Hasilnya jelek Selanjutnya aku memakai lipstick Dari Maybelline Nah ini aku bakal bikin ombre Shade yang pertama adalah shade yang polos atau nude Ini shadenya bener-bener warna tanah gitu Dan terlihat alami Keunggulan dari lipstick Maybelline color stay ini Adalah ketahanannya dan gak bikin bibir kering Lalu kita timpa dengan warna yang lebih terang Di bagian tengahnya Lalu aku katupkan kedua belah bibir atas Dan bawah Hasilnya seperti ini Riasanku udah selesai Dan siap menghadiri Pernikahan temanku Yang diadakan secara Yang disiarkan secara virtual Jangan lupa pakai Parfum Ini aku pakai parfum Dari Marina Nah ini aku ingin Ala-ala pakai turban gitu loh Cuman ternyata stepnya Susah sekali dan malah lebih mirip Gaya pengajian Mbah-mbah di kampung yang mau berangkat Ngaji gitu loh Ini stepnya agak ribet ternyata ya Gak seperti yang ditampilkan di televisi Dan mendingan beli turban instan aja Selamat mencoba Sampai jumpa Beginilah hasil jadinya Dan siap untuk datang ke kondangan Semoga bermanfaat Dan bisa kalian aplikasikan Lucu kan hasilnya Nah ini juga ala-ala turban juga Cuman di belakangnya Aku bentuk cepol gitu Yeay Sampai jumpa Selamat menikmati